Masyarakat Indonesia tengah merasakan kenaikan harga pangan beras yang bahkan dinyatakan menembus rekor. Dalam hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkapkan, kenaikan harga tersebut salah satunya dipicu oleh penurunan produksi beras. Selain itu, luas lahan produksi yang masih dinilai kurang, fenomena El Nino, hingga biaya produksi yang tinggi juga menjadi faktor lain yang menyebabkan melambungnya harga beras. Di sisi lain, menurut Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia, Billy Haryanto, kelangkaan beras yang terjadi di retail modern disebabkan oleh para calon legislatif yang menyerbu beras kala masa kampanye.